Halo, welcome back to my channel ya kali ini kita akan membicarakan hal yang sangat fundamental hal yang sangat mendasar tentang LOA ini yaitu adalah fokus kenapa fokus ini begitu penting karena kalau kita kembali mengingat basic dari LOA itu yaitu adalah Anda menarik apapun kepada Anda menggunakan pikiran dan apa yang Anda rasakan setiap saat tidak peduli Anda tidur atau bangun anytime dan every time selalu bekerja lalu fokus disini bagaimana? fokus disini itu sebenarnya sangat sederhana jika kita menggunakan dasar tadi bahwa Anda tidak menarik apapun dengan pikiran dan perasaan Anda artinya jika Anda bisa memfokuskan bagi Anda pada apa yang Anda inginkan secara terus menerus itu akan datang kepada Anda setiap saat juga jadi kalau saya mau mengibaratkan fokus ini seperti kaca pembesar mungkin kalian di SD atau SMP pernah melakukan percobaan ini yaitu adalah membakar kertas menggunakan loop atau kaca pembesar ketika kita menggunakan kaca pembesar untuk membakar kertas atau tisu atau benda-benda yang tipis yang pertama kita lakukan adalah memposisikan kaca pembesar itu agar cahaya matahari bisa terfokus pada satu titik mencari jarak yang pas antara kaca pembesar itu dan bendanya agar bisa fokus awal akan selalu seperti itu namun begitu dia sudah bertemu dengan titik fokusnya it burns kertas itu, tisu, apa apapun itu terbakar sama juga dengan pisau atau benda tajam lain kenapa pisau atau benda tajam itu harus selalu diasah karena dengan dia semakin diasah tepiannya, pinggirannya akan semakin tipis dan ketika dia semakin tipis dia menjadi semakin fokus untuk memotong benda apapun itu jadi dia fokus pada titik terlemah suatu benda jika mudah untuk dipotong jika dia tumpul jangankan untuk memotong kertas untuk menggores meja saja mungkin tidak bisa tidak ada bekasnya karena dia tidak ada fokusnya di situ tidak tajam tidak tipis dalam satu hal lalu apa hubungannya ini dengan LOA yang kita bahas hubungannya adalah jika kalian menganalogikan diri kalian seperti kaca pembesar itu atau pisau maka anda harus bisa fokuskan diri anda atau menipiskan sehingga dapat membakar kertas itu tadi dan apa yang terjadi ketika anda sudah fokus anda mendapatkan apa yang ada sederhananya begitu saja apapun jika belum bisa fokus apapun yang anda lakukan juga tidak akan bisa sama seperti kaca pembesar sama seperti pisau tadi sama seperti kaca pembesar yang jika dia tidak fokus jika dia tidak fokus tidak bisa membakar kertas pisau juga sama jika dia tidak tajam tidak diasa dia tidak bisa menyobek kertas atau apapun jadi persempit apa yang kalian inginkan fokuskan pada apa yang benar-benar kalian inginkan pikirkan terus-menerus jika kalian menemukan jarak yang pas seperti kaca pembesar tadi dengan apa yang akan dia bakar dan begitu anda sudah mendapatkannya it's going to be yours semoga video seterhana tentang fokus akan membantukannya saya juga selalu yakin dan percaya bahwa apapun yang anda inginkan akan segera termanifestasi hidup anda akhir kata thanks for watching and see you